Intro Senin siang sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat Desa Ceomas, Kecamatan Ceomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Calon Kepala Desa Ceomas nomor urut 2 Haji Jeja Gojali gelar kampanye Piltades bertempat di lapangan Ceomas Harapan dengan mengadakan kegiatan santunan kepada puluhan anak yatim piatu yang berada di wilayah tersebut adapun kegiatan kampanye tersebut hadir para relawan yang mendukung calon Kepala Desa Petahana ini yang mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa Ceomas untuk periode 2020-2026 Terima kasihясan Tidak membawa masa karena saya masih mempunyai jawab moral saya kepada warga masyarakat saya lebih baik kita kampanye simpati dengan masyarakat yang memang warga masyarakat saya masih butuh perhatian dari saya sendiri ya Allah apabila memang niatku ini masih ada ridho dari Allah SWT dan kalau memang dukungan masyarakat saya, saya masih memberikan sepenuh-penuhnya ya Allah berikan saya keselamatan di dunia dan di akhirat Kepada warga desa Siomas, sujudnya jangan lupa pada tanggal 3 November hari Minggu tahun 2019 kita sama-sama melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa jangan lupa coblos nomor 2 sementara itu di hari yang sama masih di wilayah desa Siomas Muhammad Sajidin juga melakukan kampanye damai di lapangan bola tepatnya di kampung Duren RT04 RW06 Desa Siomas, Kecamatan Siomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam kegiatan kampanye damai tersebut, calon kepala desa dengan nomor urut 4 ini mengajak warga desa Siomas untuk membiasakan diri dengan pola hidup sehat warga sangat antusias dengan kegiatan kampanye calon kepala desa yang masih muda dan ganteng ini apalagi ada 2 artis sinetron Ojek Pengkolan, Pak Mibo dan Kang Sapri yang ikut meramaikan kegiatan kampanye tersebut diselah-selah kegiatan kampanye nya, Sajidin mengatakan sengaja dalam kampanye damai ini mengajak warga untuk melakukan senam dalam rangka menumbuhkan semangat untuk perubahan desa Siomas Alhamdulillah kampanye hari ini kita isi dengan 6 masal kemudian kita mendatangkan artis juga ini dalam rangka untuk semangat untuk perubahan desa Siomas ke depan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah datang pada kampanye di nomor 4 ini mudah-mudahan hasil apapun nanti pada tanggal 3 nomor 4 bisa terpilih, mudah-mudahan seperti itu Pak pesan untuk para pendukung jaga kondisivitas kita pelan-pelan tetap bergerak menjaga suara yang sudah komitmen dengan kita mudah-mudahan kita kawal sampai dengan hari pelaksanaan pencoblosan sehingga mudah-mudahan hasilnya terbaik untuk kita harapannya adalah yang pertama untuk kegiatan senam ini bisa telaksana seterusnya untuk lingkung satu desa Siomas karena ini merupakan salah satu kesehatan semua masyarakat harus sehat seperti itu nah ini salah satunya adalah melalui senam kemudian harapan yang pastinya adalah bahwa saya mendapatkan amanah dari masyarakat desa Siomas seperti itu sekali lagi kepada seluruh warga desa Siomas saya mohon doa restunya, mohon doanya, mohon dukungannya, mohon suaranya untuk Siomas lebih maju, lebih unggul dan sejahtera dengan cara berbagai macam visi-misi yang sudah saya sampaikan dari hal apa namanya untuk pengantasan kemiskinan melalui BUMDES kemudian adanya KSM di setiap RW kemudian untuk pengantasan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti sampah kemudian adanya nanti untuk kesiap-siagaan siap-siagaan kita akan siapkan satu mobil satu Eros, satu mobil siaga seperti itu ya sekali lagi kepada warga desa Siomas tanggal 3, Coblos nomor 4, Kang Aji atur hold Sama orang yang dikenal yang ikut bergoyang dijaminkan kita mau pulang kemudian adanya Dari Kecamatan Siomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Herman Palapati Pinyus mengembarkan selamat menikmati